selamat menikmati dan taburi dengan air jeruk nipis ini untuk menjaga kesegaran ikan dan agar ikannya tidak amis diamkan sejenak kemudian taburi dengan menggunakan garam taburi di kedua sisinya kemudian diamkan sambil menunggu garamnya terserap kita menyiapkan bumbu halusnya untuk bumbu halusnya disini 2 bawang putih 4 bawang merah 1 ruas kunyit 2 cabai merah dan 1 sendok teh ketumbar haluskan bumbu dengan menggunakan blender atau teman-teman bisa mengulek dengan manual disini saya memakai blender agar hasilnya halus disini saya tambahkan dengan sedikit air tergantung selera kalau teman-teman tidak ingin halus teman-teman bisa blender tanpa menggunakan air blender sampai halus kemudian tumis bumbu dengan sedikit minyak ini minyaknya dipanaskan dulu kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan hingga harum dan airnya menyusut ini airnya sudah menyusut masukkan ikan kemudian bolak-balik tunggu sampai ikan berubah warna selanjutnya tambahkan air disini saya menggunakan kurang lebih 300 ml air tergantung selera teman-teman atau tergantung banyaknya ikan ya teman-teman apabila ikannya besar airnya tentu bisa ditambahkan kemudian ini saya tambahkan sedikit gula merah ini opsional kemudian masukkan 1 tomat yang sudah diiris-iris kemudian kita menambahkan rasa disini saya menggunakan 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula dan merica bubuk teman-teman bisa menambahkan bumbu penyedap apabila menginginkannya saya tidak menggunakan bumbu penyedap kemudian aduk sejenak agar bumbunya merata silakan bisa dicek rasanya kurang manis atau asin kemudian tutup agar ikan matang merata ini ikan sudah matang dan bumbunya sudah terserap baunya harum sekali rasanya enak sekali bumbunya mudah caranya mudah teman-teman wajib mencobanya di rumah ini enak sekali dinikmati dengan nasi hangat pengolahan ikan yang sehat karena tanpa digoreng sehingga kandungan proteinnya bagus karena tanpa proses penggorengan oke selamat mencoba selamat menikmati sampai jumpa lagi dengan sulis diapurutri terima kasih selamat menikmati selamat menikmati